Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Pemirsa berita TVmu kembali hadir Menjumpai Anda dengan sejumlah informasi Yang cerdas dan mencerahkan Bersama saya Boya Ditya Inilah berita TVmu selengkapnya untuk Anda Pemirsa Gubernur Bank Indonesia Agus Martuwardoyo menegaskan Jika perekonomian nasional pada saat ini Lebih baik daripada krisis keuangan tahun 98 dan 2008 Sebab fundamental ekonomi Republik Indonesia Pada saat ini terus mengalami perbaikan Melihat kondisi nilai tukar rupiah Yang terus melemah terhadap dolar Yang mencapai 14.000 rupiah Membuat masyarakat resah jika hal ini Akan mengembalikan mereka pada masa krisis keuangan Tahun 1998 Dan tahun 2008 Melihat kondisi tersebut Gubernur Bank Indonesia Agus Martuwardoyo menegaskan Jika kondisi saat ini berbeda sekali Dan jauh lebih baik dari kondisi pada tahun 1998 dan tahun 2008 Kondisi keterpurukan ekonomi saat ini Merupakan pengaruh faktor eksternal Yang sedang menimpa dunia termasuk Indonesia Fundamental ekonomi yang lebih baik itu Terlihat dari neraca perbankan Dimana saat tahun 1997 Hingga tahun 1998 Neraca perbankan menunjukkan pelemahan Dimana rasio kecukupan modalnya kecil Namun kredit macetnya cukup tinggi Sedangkan saat ini Jauh lebih stabil Selain itu Inflasinya saat ini mengarah lebih rendah dari 4,5% Sedangkan tahun 1998 Mencapai di atas 8% Untuk itu Agus pun mendukung langkah Presiden Jokowi Dodo Yang menggelar pertemuan dengan para pengusaha Karena itu bentuk koordinasi yang baik Bank Indonesia pun akan terus berada di pasar Untuk menjaga stabilitas rupiah Dan kemungkinan Bank Indonesia akan menjalankan bilateral currency swap agreement Atau BCSA dengan bank sentral negara lain Dalam menjaga keperkasaan dolar Tim TVMU memberitakan Penjualan sejumlah barang elektronik di Yogyakarta mengalami penurunan Hal ini merupakan imbas dari menurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Sebagai imbas nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Harga barang elektronik di Yogyakarta mengalami kenaikan Hal ini dikeluhkan oleh pedagang elektronik yang biasa berjualan di daerah gejayan Harga barang elektronik mengalami kenaikan hingga mencapai 10% dari harga biasanya Daya beli masyarakat pun mulai berkurang Pedagang mengalami kerugian karena sepinya minat pembeli Pedagang elektronik berharap Agar pemerintah segera menstabilkan nilai tukar agar penjualan kembali normal Zimulyani, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta Semakin terpuruknya ekonomi Indonesia akibat rupiah yang terus melemah Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta pemerintah untuk kembali memberikan subsidi bagi masyarakat kecil Melambatnya ekonomi nasional dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah Dan berimbas semakin mahalnya harga-harga pangan Kondisi ini tentu membuat rakyat menjerit Agus Hermanto selaku Wakil Ketua DPR RI mengatakan Yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi nasional saat ini Melalui peningkatan daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah Masyarakat juga harus mampu membeli kebutuhan pokok seperti pangan, papan, dan kebutuhan urgen lainnya Pasir perekonomian kita sehingga yang paling tepat harus diberikan kekuatan untuk mempunyai Daya beli masyarakat Agus mengaku dirinya telah mengingatkan pemerintah mengenai kondisi ekonomi ini sejak lama Karena kebijakan pengalihan subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur Dinilai belum tepat di saat ekonomi negara sedang turun drastis Arina Nurohmah, Bambang Triwibo memberitakan dari Jakarta Kita beralih ke berita jamaah haji, pemirsa kloter 1 hingga 5 sudah mendarat di kota Madina Sebagian besar jamaah kini sedang melakukan ibadah arbain Tidak hanya itu saja, jamaah juga langsung merasakan kondisi suhu ekstrim di kota Madina Yang mencapai 49 derajat Celcius Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balit Bangkes Kementerian Kesehatan Chandra Yoga Ditama Mengklarifikasi dokter di rumah sakit King Abdul Aziz tertular virus MERS Virus MERS sejauh ini terjadi di kota Riyad, bukan di Madinah dan Mekah Penegasan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran jamaah haji Indonesia Yang sudah berangkat ke Tanah Suci Namun demikian kepada semua jamaah haji untuk tetap waspada Beberapa hal yang harus menjadi perhatian jamaah adalah Menjaga stamina tubuh tetap fit, selalu memakai masker, minum air mineral sebanyak mungkin Tidak mendekati kawasan peternakan hewan seperti unta Tidak mendekati kawasan peternakan hewan seperti unta Apalagi melakukan sentuhan dengan binatang Tidak meminum susu unta yang belum diproses secara benar Belum diperoleh data yang akurat seputar korban MERS di Arab Saudi Namun dipastikan sudah ada korban virus MERS yang meninggal dunia Kementerian Kesehatan Arab Saudi kini menerapkan sistem pengawasan epidemik 24 jam non-stop dalam sepekan Untuk mengantisipasi penyebaran virus MERS di Mekah dan Madinah Untuk itu telah disiapkan 3 laboratorium di Mekah, Mina, dan Arafah Serta 4 fasilitas yang sama di Madinah Penyediaan laboratorium diharapkan dapat memastikan lebih awal Bila terjadi penyebaran virus MERS Saat ini terlacak 53 kasus MERS di rumah sakit nasional Dari kasus tersebut 32 pasien saat ini berada di rumah sakit 3 pasien berada di ruang isolasi rumah 17 meninggal dunia Dan 1 pasien diizinkan pulang ke rumah Pada akhir pekan kemarin Terdapat 7 kasus baru MERS yang ditemukan di Arab Saudi Jumlah itu menambah deretan kasus MERS menjadi 11.141 kasus Sejak penyebaran MERS di Arab Saudi pada tahun 2012 lalu Saat ini, jamaah haji Indonesia yang masih gelombang pertama Sudah berada di kota Madinah Dan diperkirakan sudah akan bermutasi ke Mekah Sekitar tanggal 30 Agustus mendatang Saat jamaah haji melakukan wisata ke Jabal Rahmah Sering memanfaatkan berfoto dengan unta Bahkan tidak sedikit dari jamaah yang melakukan selfie Kewaspadaan jamaah haji Indonesia Diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya penularan virus MERS Yang mematikan itu Tim TVMU memberitakan Penularan virus Middle East Respiratory Syndrome atau MERS Tidak berkembang di dua kota suci Madinah dan Mekah Melainkan di kota Riyad Namun jamaah haji Indonesia diminta untuk tetap Muaspade terhadap virus MERS tersebut Perbedaan suhu dan kelembapan yang ekstrim Antara Arab Saudi dengan Indonesia Menjadi masalah buat jamaah haji Apalagi Bila asal mereka adalah kawasan pegunungan Yang terbiasa dengan suasana dengan temperatur rendah Pemerintah Indonesia melalui panitia pemberangkatan di tujuh embarkasi Sudah mengingatkan seluruh jamaah yang mewaspadai tingginya suhu di tanah suci saat ini Beberapa laporan menyebutkan Suhu di Madinah dan Mekah mencapai 49 derajat celcius Suhu yang cukup ekstrim ini sangat beresiko bagi kesehatan jamaah Terutama dapat mengakibatkan dehidrasi Untuk memandu jamaah dalam menyikapi suhu ekstrim itu Diterbitkan buku pedoman hidrasi saat haji dan umroh Yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan haji bekerjasama dengan Indonesia Hydration Working Group Arab Saudi yang memiliki areal perbukitan batu yang tandus Akan memberikan sensasi panas yang tidak kita jumpai di tanah air Matahari yang terasa dekat di atas ubun-ubun Dan hembusan angin yang terasa panas Harus disiasati dengan bijak oleh jamaah Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah Tidak banyak berada di ruang terbuka Dan bila hendak berjalan di ruang terbuka Gunakan payung atau penutup kepala Usahakan untuk menuju masjid saat pagi, sore atau malam Saat temperatur sudah rendah Berbanyak minum air mineral atau air zamzam Dan buah-buah segar atau minuman jus buah Di sepanjang ruas jalan menuju masjid Baik di Madinah maupun di Mekah Banyak toko yang menjual jus buah kemasan Dengan harga 3 atau 5 real Arab Saudi Di dalam masjid Baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram Banyak tabung air zamzam yang dingin ataupun tidak Yang dapat dikonsumsi dengan gratis Bila jamaah sudah mengalami dehidrasi Segeralah menghubungi posko kesehatan haji Indonesia Baik di Madinah dan Mekah Bagi jamaah Sebaiknya mempelajari di mana letak posko kesehatan haji Agar tidak kesulitan saat mendapatkan masalah kesehatan Saat yang paling perlu diwaspadai dari cuaca ekstrim adalah Saat tawaf di siang hari Saat berada di Arafah Atau saat berada di Mina Untuk melakukan pelemparan jumrah Di lokasi-lokasi ini Jamaah banyak berada di alam terbuka Dengan suhu yang biasanya sangat tinggi Tim TV-mu memberitakan Baik pemirsa jangan kemana-mana Karena berita TV-mu akan segera kembali saat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam berita TV-mu Usai menemui Presiden Joko Widodo Perdana Menteri Timur Leste Rui Maria de Araujo Bertemu dengan Ketua DPR RI Setia Novanto Untuk membahas sejumlah kerjasama dalam bidang pendidikan, keamanan, dan migas Perdana Menteri Leste Rui Maria de Araujo Melakukan kunjungannya ke DPR RI Rui tiba pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Disambut Ketua DPR RI Setia Novanto Dan sejumlah pimpinan DPR lainnya Rui ke parlemen setelah menemui Presiden Joko Widodo Di Istana Negara Kedatangan Perdana Menteri Timur Leste ini Mendapatkan pengawalan ketat dari Pas Pampres Sejumlah drum band dan karangan bunga Dipersiapkan dalam penyambutan Rui Kedatangan Rui ini Guna melakukan pembicaraan sejumlah kerjasama Baik di bidang pendidikan, migas, dan keamanan Kerjasama juga dimaksudkan untuk mempererat tali persaudaraan Mengingat Timur Leste yang pernah menjadi bagian negara Indonesia Selain itu kerjasama bilateral dan regional parlemen juga dilakukan Tim TVMU memberitakan Prosesi musyawarah nasional ke-9 Majelis Ulama Indonesia di Surabaya Ketua Umum MUI Bin Syamsuddin melaporkan pertanggung jawabannya Ada 5 catatan penting yang disampaikan untuk Majelis Ulama Indonesia ke depannya Apa saja 5 persoalan tersebut Simak penuturan Ketua Umum MUI Bin Syamsuddin berikut ini Yang pertama yang Alhamdulillah dapat kita lakukan Yaitu mengadakan dasar hukum bagi MUI kita ini Karena ternyata hampir 40 tahun Sejak pendiriannya pada 1975 MUI belum memiliki legal basis Dasar hukum Dan selama itu Kita hanya bertumbuh pada piagang pendirian Yang sangat historis Bahkan ada dukungan dari pemerintah Tak tersebut oleh Presiden Suharto Tetapi piagang pendirian ini Bukanlah merupakan legal basis Legal instrument Oleh karena itu Terserang Tidak ada salahnya Bukan Tidaklah salah Dari sudut ini Kalau ada yang menganggap MUI waktu itu Belum memiliki Dasar hukum atau legal Nah yang kedua Alhamdulillah pula Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang pendanaan MUI ini bisa keluar Sesuatu yang kita sudah diperluangkan panjang Tapi Ketika MUI diterima berordensi oleh Presiden SBI 8 April 2014 Saya ingat karena sehari sebelum pencoblosan Kita sampaikan dan beliau berjanji Dan akhirnya dapat direalisasikan Menurut penerian saya Selain Kebijakan Presiden itu sendiri Tetapi jasa dari mendakri Masa apa namanya? Gamaman Fauzi Itu sangat nyata Maka perpres ini Merupakan solusi terhadap Kendala penganggaran Yang antara lain berbunyi Anggaran MUI pusat Dari APBN Melalui Kementerian Negara Yang bergerak dalam bidang keagamaan Anggaran MUI provinsi Dari APBD Pemerintah Provinsi Kota Kabupaten Kota Dari APBD Kota Itu berpres Terus serang Bapak Ibu dan Saudara-saudara ini Yang adalah pertanggung jawaban kami Ada masalah-masalah besar Yang kita hadapi Terkait dengan pihak-pihak luar Seminggu kami menjadi Kuomum didemo oleh 200 orang Hampir melempar Batu Kotoran Kekantor MUI Yang mengatukan nasibnya Sebagai korban GTIS Terus serang Besar sekali Berat sekali Bukan apa-apa Menyangkut nama baik Lembaga moral ini Tapi Alhamdulillah Dapat diatasi Kita bentuk tim Kita terima para ini Tidak ada urusan dengan MUI Jangan bawa-bawa lembaga MUI Tapi kami Mendampingi secara-secara Maka ada tim pendampingan Oleh Bidang hukum Termasuk oleh tim Dari komisi hukum kita Mohon catatan Ini belum selesai Bisa sewaktu-waktu meletak Oleh karena itu Ini juga sebagai sebuah Catatan kita Dan Yang keempat Masalah besar Dari keruntuhan moral Kera-media masa Maka dapat Tadi sudah dilaporkan TV MUI Dengan dukungan Banyak pihak Saya berharap Saya berharap TV ini jangan mati Sekali mengudara Harus tetap mengudara Tapi harus dilukung oleh Umat Islam Indonesia Yang kedua juga Yang kedua juga Beberapa acara-acara Tadi sudah dilaporkan Termasuk Tema ulama dan lain sebagainya Ini masih Perlu direalisasi Dan inilah Yang ingin Saya titipkan kepada MUI ke depan ini Bahwa MUI Yang walaupun Tidak formal Sebagai organisasi Payung umat Ormas-ormas Islam Hanya sebagai Wadah Musyawarah Ulama Zu'amah Dan Tidikawan Muslim Ini perlu Terus-menerus Mengukuhkan Dirinya Sebagai tenda usaha Olah hubungan Dengan Ormas Islam Harus jelas Memang Sebagian usaha Ormas-ormas Islam Jauh lebih tua Dari MUI Jauh lebih eksis Karena memiliki Keanggotaan Dan lain sebagainya Tetapi Harus juga Bersedia Pada tingkat tertentu Untuk berada Di bawah Naungan Dalam tanda kutip Organisasi Payung Zulah Al-Khayma Al-Kubrol Bagi Umat Islam Indonesia Dalam kaitan ini Saya Sangat Menghargai Pikiran Dari pimpinan Ormas-ormas Islam Dalam berbagai Kali Buruh Kepuat Islam Di MUI Bagi adanya Konsolidasi Hanya menggunakan Istilah Dewan Imamah Kemudian Dirapat Kepuat Dewan Musyawarah Kepuat 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 Ormas-ormas Islam Apapun Dan juga Diberbuat oleh Rekomendasi KUI Ini MUI Perlu mencari Jalan keluar Saya Berpendapat Kepuat Kepengurusan Di MUI Itu Haruslah Secara Bersama-sama Atas Prinsip Al-Quwah Al-Islamiyah Dengan Dasar Al-Tawun Al-Biri Wa-Takwa Dan oleh Karena Itu Perlu Sekali Mengakomodasi Organisasi Organisasi Islam Secara Berkeadilan Jangan Sampai Hanya Satu Dua Tiga Empat Ormas-ormas Islam Saja Yang Berada Di MUI Terutama Organisasi Organisasi Pendiri MUI Tahun 1975 Itu Maka Oleh Karena Itu Ini Perlu Dicari Jangan Tua Nah Bapak Ibu Daskar Sebelum Saya Akhiri Ini Besaran Besaran Dari Apa-apa Yang Bisa Kita Lakukan Masih Banyak Agenda Tertinggal Saya Kira Harus Ada Pembaruan Manajemen Karena Tanpa Manajemen Yang Kuat Organisasi Besar Seperti MUI Tidak Bisa Efektif Guna Meningkatkan Kualitas Manajemen Perbankan Bank Syariah Bukopin Melantik Tri Joko Hardianto Sebagai Komisaris Utama Bersama Tiga Komisaris Lainnya Penetapan Komisaris Dilakukan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Syariah Bukopin Pada Rabu Kemari Menghadapi Krisis Keuangan Di Tanah Air Berbagai Kebijakan Ditelurkan Oleh Sejumlah Lembaga Perbankan Di Tanah Air Salah Satunya Seperti Yang Dilakukan Bank Syariah Bukopin Dalam Prosesi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dengan Agenda Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Bank Syariah Bukopin Dalam Rapat Tersebut Mantan Direktur Keuangan Bank Bukopin Tri Joko Hardianto Didaulah Sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Bukopin Yang Didampingi Oleh Dua Tokoh Muhammadiyah Sebagai Komisaris Independen Yang Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Yetohari Serta Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Bambang Setiaji Selain Penetapan Komisaris Yang Baru Rapat Umum Tersebut Juga Melakukan Penambahan Komisaris Yang Dengan Menetapkan Edi Cahyono Sebagai Salah Satu Komisaris Bank Syariah Bukopin Terkait Rapat Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Yang Diharapkan Dapat Terus Meningkatkan Kualitas Bank Syariah Bukopin Sebagai Salah Satu Perbankan Syariah Terbesar Di Tanah Air Jadi Hari Ini Bank Syariah Bukopin Telah Melaksanakan Rapat Umum Megang Sam Luar Biasa Dalam Agenda Perubahan Susunan Dewan Komisaris Jadi Ada Penggantian Komisaris Utama Dari Pak Mulyana Digantikan Dari Dari Joko Dan Ada Penambahan Satu Komisaris Di Dengan Pak Ini Cahyono Penggantian Komisaris Ini Merupakan Satu Langkah Yang Dilakukan Oleh Pemegang Sambang Sabukopin Untuk Lebih Memperkuat Jajaran Komisaris Guna Pengembangan Bank Sariah Kedepan Yang Tentunya Kebutuhan Dan Tantangannya Akan Lebih Besar Lagi Hal Senada Juga Disampaikan Komisaris Independen Bank Sariah Bukopin Bambang Setiaji Agar Penetapan Tri Joko Hardianto Dapat Membawa Bank Sariah Bukopin Lebih Baik Kedepannya Dengan Pergantian Ini Kita Harapkan Perkembangan Bukopin Sariah Semakin Baik Selain Itu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015 Din Samsudin Juga Dipercaya Untuk Menjabat Sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Bukopin Yang Didampingi Sebagai Anggota Oleh Ikhwan Abidin Basri Yang Juga Merupakan Tim Ahli Majelis Ekonomi Dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sebagai Amalusahaan Persyarikatan Bank Syariah Bukopin Diharapkan Terus Membangun Sinergi Dengan Amalusahaan Lainnya Untuk itu Bank Syariah Bukopin Akan Terus Aktif Membangun Kerjasama Di bidang Keuangan Bagi Amalusahaan Di Berbagai Wilayah Di tanah air Muhammadiyah Merupakan Istilahnya Customer Yang Loyal Ke Bank Syariah Bukopin Itu Saling Menguntungkan UMS Sendiri Bekerjasama Dengan Bank Syariah Bukopin Untuk Membantu Aum-aum UMS Menempatkan Dana Di Bank Syariah Bukopin Dengan Istilahnya Itu Rate Yang Rendah Kemudian Bank Syariah Bukopin Memberi Pembiayaan Kepada Aum-aum Dengan Rate Yang Lebih Rendah Dari Harga Normal Dengan Demikian Terjadi Sinergi Saling Menguntungkan Antara Aum Dan Bank Ini Mudah-mudahan Dengan Pemimpin Baru Kemarin Baru Terpilih Di Makassar Kita Bisa Lebih Sinergi Dengan Teman-teman Aum Yang Ada Di Muhammadiyah Kami Ingin Meningkatkan Share Karena Kalau Kita Lihat Dari Universitas Dari Rumah Sakit Rumah Sakitnya Dan Aum-aum Yang Lain Saya Pikir Kita Bisa Berkiprah Lebih Dan Kami Berharap Teman-teman Aum Bisa Membuka Diri Dan Juga Dari Bambu Kopin Akan Menyiapkan Segala Sesuatu Yang Diputukan Oleh Aum-aum Muhammadiyah Sehingga Ya tadi Sinerginya Akan Semakin Kuat Dan Bambu Kopin Sariah Di Indonesia Ini Akan Semakin Kokoh Ya Tentunya Kita Harapkan Bahwa Semakin Lama Share Kita Terhadap Pembiaan Dan Juga Pendanaan Terhadap Aum-aum Ini Semakin Besar Harapkan Harapan Kami Dengan Kepimpinan Yang Baru Ini Kita Lebih Sinergi Kemarin Sudah Cukup Sinergi Dan Kita Tingkatkan Sinerginya Sehingga Aum Merasa Bahwa Inilah Bang Muhammadiyah Saya Kira Gitu Pemirsa Jangan Kemana-mana Karena Berita TV Akan Segera Kembali Saat Lagi Sinergi 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 Terima kasih. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Dan ada masalah yang mendasar, dimana benzemsi kita ini terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan kita memproduksi. Dan itu barang-barang impor dan sebagian besar dari itu dibakar saja, yaitu impor bahan BBM. Ini sebetulnya bisa diatasi ya, dan itu divisit-devisit kita ini utang hanya untuk dibakar. Ini kan memubadir dalam bahasa agama. Ini bisa diatasi, pemerintah harus berani membatasi konsumsi kendaraan pribadi. Mungkin hanya boleh dinaik ini Jumat, Sabtu, Minggu. Di kuota, STN karena nomor sekian, jatahnya ini. Impor BBM di kuota saja. Di kuota, hanya impor sekian. Penggunaan juga di kuota. Mungkin hanya boleh dinaik ini Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi harus punya mobil boleh ya. Juga kita berharap Muhammadiyah ikut membuat industri mobil ya. Untuk kebanggaan dan untuk nasionalisme, untuk memberi wadah inginyur-inginyur kita. Tetapi jangan dinaikin tiap hari. Naiknya Jumat, Sabtu, Minggu. Supaya impor BBM bisa ditekan. Dan juga barang mewah yang lainnya. Supaya kebutuhan dolar ini berkurang. Kalau kebutuhannya sedikit, harganya akan turun. Itu salah satu jalan di sektor yield. Di sektor uang tentulah. Sektor moneter ada kebijakan-kebijakan. BI, suku bunga, suplai uang, inflasi. Itu juga berpengaruh pada dolar. Juga investasi asing ya. Yang harus diwaspadai misalnya. Batu bara yang dimiliki oleh asing di Kalimantan. Itu waktu ekspor. Itu uangnya diparkir di belakang negeri atau kembali ke Indonesia. Karena yang memiliki mungkin Malaysia. Ini kerugian-kerugian ini harus dipikirkan. Ternyata ini mengancam keselamatan negara ya. Harus ada evaluasi. Negara harus berani bertindak. Karena kalau bahan mentah kita diekspor, pemiliknya asing. Nanti uangnya tidak kembali ke sini. Berbahaya. Dan untuk itu kan tidak sulit teknologinya. Kenapa tidak rakyat saja. Mungkin ada polling ya. Rakyat kecil-kecil mengambil dengan alat berat. Alat beratnya mungkin izin-izin harus direformasi lah dalam hal itu. Tidak perlu modal besar ya. Bagaimana modalnya kecil-kecil. Bagaimana penjualannya ke luar negeri. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas banyak hal bisa dipenai. Ya itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya. Kalau pemerintah sendiri tidak berani membuat proyek-proyek pembangunan, masyarakat tidak ada kerjaan. Dan itu uang di tangan pemerintah 20%. Itu harus bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Itu sangat sektifikan. Dan itu merupakan proyek-proyek yang bagus, vital. Kemudian bisa membeli tinggi. Soalnya misalnya ya, kita jual komputer. Kalau yang beli mahasiswa, nawarnya itu waduh mepet, tidak ada untung. Jadi penjual komputer hanya ada untung kalau yang beli pemerintah. Jadi biarkan pemerintah dengan harga lebih tinggi. Itu supaya pedagang-pedagang komputer bisa hidup. Itu sebagai contoh saja ya. Kalau yang beli mahasiswa itu tidak ada untung. Itu caranya pemerintah harus friendly terhadap pengusaha. Karena pengusaha ini sangat penting. Tumpahnya ekonomi Indonesia itu hanya akan tumbuh dengan adanya pengusaha baru. Atau pengusaha lama yang nambah pabrik baru. Ekspansi. Tapi kita harapkan banyak pengusaha baru. Dari Muhammadiyah, kurikulumnya diubah. Modal-modal harus banyak. Dari perbankan jangan terlalu tinggi. Bunganya pemerintah juga harus bekerja. Misalnya pemerintah mempunyai dana haji Rp60 triliun. Itu jangan untuk komersial. Tapi itu untuk proyek bunga murah. Tapi harus hati-hati. Kita namanya back to back. Ditaruh di bank. Dengan bunga mungkin 5% saja. Bagi aja 5% saja. Dan maksimum kepada masyarakat 7%. Dengan demikian masyarakat menikmati bunga murah. Pengusaha akan tumbuh. Ekonomi akan bergairah. Jadi pemerintah mempunyai. Allah membuka jalannya. Haji aja bisa Rp60 triliun terbuka di situ. Tinggal pemerintah. Apa etikatnya? Kalau pemerintah cari uang? Salah. Pemerintah jangan cari uang. Pemerintah buat uang aja bisa. Pemerintah jangan cari untung. Tapi mendorong pengusaha. Membuat bunga rendah. Pengusaha supaya tumbuh. Bunga di masyarakat itu bisa 48% yang kecil-kecil. Ini dolim. Pemerintah yang dolim. Atau sistem. Bukan pemerintah ya. Sistem yang dolim. Karena diserahkan kepada pasar. Pasti hancur. Pemerintah harus turun tangan. Turun tangan. Jangan boleh ada bunga. Karena pengusaha sangat penting ya. Mereka tuh orang-orang tua yang seharusnya ditanggung oleh negara. Mereka masih bisnis. Alhamdulillah masih bisnis. Kita beri bunga murah. Kalau perlu sangat rendah. Pemerintah yang menanggung bunganya. Utangnya hanya 5 juta. 1 juta ya. Kalau perlu modalnya diberi. Tapi itu kurang mendidik. Biarlah dia pinjam. Tapi pemerintah menanggung bunganya. Pemisah demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan Dalam berita TV-mu. Saya Boya Ditya dan tim redaksi yang bertugas. Pamit tundur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!